Halo semuanya kembali lagi di channelnya Pratama MC dan ya teman-teman kita akan lanjutkan lagi di Sky Factory nya oke dan ya banyak yang lanjut juga jadi kita akan lanjutkan lagi untuk Sky Factory nya ya oke teman-teman oh iya teman-teman dan untuk survival ku yang apa namanya yang snapshot aku bakalan tunda aja untuk yang snapshot itu nanti aku lanjutkan lagi di 1.14 nya ya mungkin nantikan di 1.14 udah ada aktifannya gitu kan jadi biar enak kita lanjutkan yang survival di yang apa survival snapshot ya yang itu dan untuk mcp-nya nanti ditunggu aja ya banyak yang nanya juga bang survival mcp kapan nanti di lanjut lagi kok santri Oke di episode kali ini aku akan membuat sesuatu teman-teman ya seperti di judul kita akan membuat pump diamond lagi di sebelah sini karena ya di sini diamond kita kurang untuk membuat pendingin reaktor di sebelah sana di sini ada beberapa blok juga sih nah disini baru ada 2000 blok dan ada 10.000 blok eh 10.000 diamond ya di sini jadi kita akan membuat satu lagi pump diamond tapi yang lebih gedenya di sini kan yang ini kan kecil gitu kan untuk diamondnya teman-teman nah nanti kita bikin di sebelah sini ya aku bikin yang 17x17 aja biar lebih gede nanti bikin dua tingkat ya kalau diamondnya pas gitu kan si diamondnya aku lagi bikin si diamond juga di sini oh iya waktu di episode kemarin aku akan bertanya nama dragonnya siapa aku kasih nama dan aku akan tunjukkan juga cara ngambil spawnernya yaitu bukan pakai spanner dolly ada kan yang komen gitu kan pakai spanner dolly menggunakan aku sih menggunakan diamond chest transporter ya teman-teman bisa diamond bisa yang goldnya bisa yang iron kalau nggak salah tapi yang kayu gampang ancur baru ada diambil tapi ancur teman-teman Oke kita akan coba bikin aja bikin satu ya kita bikin diamond transporter satu nah ini dia teman-teman kita akan bikin satu kayak gini lalu kita nyari spawner di dn aja eh di dn apa namanya di nether waduh itu kita udah tonton dulu dan disini aku udah upgrade depannya ya menggunakan diamond aja di sini block of diamond dan mungkin lumayan lah ya biar agak gg gitu kan apa tempat widernya masa kabel stun yang ini kalah kita ke nether dulu teman-teman kita nyari spawner oke teman-teman dan aku udah ada di dnether kita nyari ini apa namanya tempat spawner bless kita ambil nah ini dia ada semburan-semburan bless lho kan lagi pada perang mereka kita nyari satu spawner yang aktif nah ini dia ini ada kita ambil kita ambil beda amat kita coekin aja nah aku jalan susah teman-teman kita masukkan dulu ke ini dan oke bye bye nah disini kan udah ada satu nih udah aku ambil oke teman-teman aku tempat tersesat kocak game ya bang ya udah gue bunuh diri aja kita simpan dulu surat kematian ini oke sampai disitu nah kita ambil dulu kan aku udah ngambil nih apa namanya satu spawner yaitu spawner bless nah kalau kita jalan susah teman-teman tuh lama jadinya lah jalannya jadi lama gitu jadi lambat kita jalan jadi lambat tapi kalau kita masukkan ke ini karena kan ada ini ya di sini ada hunger bar kita dapat juga terus apa slowness kita dapat juga nih jadi salah satu caranya ya udah kita masukkan ke backpack nah kita jalan normal lagi teman-teman gitu dan oke kita kita akan bikin dulu nama buat satu naga Oke teman-teman dan udah aku kasih nama apa namanya nempeknya langsung kita pasang ke yang putih ini ini sih favoritku yang biru semua sih kita kasih nama yang putih ini ya ini dia namanya oke udah dikasih nama dan namanya perdua MC wajib namanya perdua MC aku ngakak sih pas liat komen aja thank you ya yang udah kasih kasih saran boleh dikasih saran lagi nih satu dua tiga nih kan udah tiga nama lagi nih nanti kalian pilih yang mana nih kasih nama aja oke nanti kita bikin lagi naga dari lava terus dari air udah kan terus snow udah dari lava terus udara nanti kita bikin-bikin lagi untuk naganya teman-teman dan disini ada seucok dan banyak banget dari kalian yang ngirim skin ke email saya thank you kita akan bikin disini ya itu menggunakan ini dia nah disini satu orang penjaga disini ya oke ini dia teman-teman yang ngasih skin ya siapa namanya ini nanti aku rubah ada juga pokoknya dikomen ya yang punya skin ini langsung kita kasih lagi di sebelah mana ya untuk skin kalian kita simpan di sini mungkin deket farm gitu kan oke disini udah ada dua skin yaitu Ezreal disitu masih nama random nanti dikomen aja itu skin siapa dan sini juga ini skin siapa yang mau kirim skin dan pokoknya dikirim aja lewat email ya yang ada di deskripsi cari aja oke disini lucu banget nah tinggal aku pasang tiga skin aja dulu nanti di episode selanjutnya kita pasang tiga skin lagi di episode selanjutnya kita pasang tiga skin lagi oke dan disini kita pasang satu skin deh oke disini namanya nama randomnya Kyokan waduh nama randomnya Kyokan ini skin siapa kalau mau diganti namanya dikomen aja ya dikomen aja disini udah penuh banget mungkin nanti udah kamera aja aku beresin waduh tuh kan banyak banget temen-temen di sini ada doli bekas berkunjungnya si Mansur nih disini temen-temen dia malah kasihin nih apa namanya kasih boneka buat ini nih peliharaannya Mansur nih satu nih yang cewek yang satu bagus nih dari subscriber dan sini juga ada nama-nama viewers dari gamly ada ikmal tuh banyak tuh dia penjaga-penjaga apa namanya mob waduh oke dan udah selesai ya untuk kasih nama naga udah selesai untuk skin kita pasang tiga dulu nanti di next episode kita pasang tiga lagi gitu kan oke teman-teman kita akan langsung aja untuk membuat farm diamondnya biar lebih kaya gitu di sini masih ada beberapa anti-blocknya nanti aku jadikan warna biru yaitu kita rubah menggunakan cheese shot ini kita ganti jadi warna anti-block yang warna biru pasang lagi gitu kan untuk pinggir-pinggirannya doang sih teman-teman nanti aku ganti juga sih menggunakan growth kita bikin dulu diamond tidak udah siapin juga diamond seed ada dua stack pembahayan karena disini kan menggunakan superium terus level 2 nya menggunakan eh berapa ini level 4 menggunakan superium enchant juga nih intermedium tuh kan ini lama banget bikin seed tapi untungnya banyak disini Inferium banyak banget karena pahamnya nyampe 4 berapa tuh ya 8 tingkat bikin 8 tingkat waduh disini 2 stack kita bikin lagi ada 3 stack sip 4 stack oke disini kita simpan-simpan dulu barang-barang yang kepenting oke dan iya dari tadi aku membawa ini ya Octatic aku dapat dari warna ini banyak banget yaitu kan dari mob terus lootingannya itu aku crafting menjadi legend ya jadi warna kuning misalnya kita dapetin ini lumayan 111 dan banyak juga jadi kita bisa bikin pump yang gede teman-teman untuk tanahnya aku menggunakan ini kita bikin ke pump nah aku menggunakan dari ini nah pelti apa nih pelti fertilizer dirt oke kita bikinnya cukup gampang juga menggunakan chicken manure sama dirt kita bikin yang banyak guys nanti ada efek-efek seperti kayak ini bone meal gitu teman-teman jadi lebih cepat juga pertumbuhannya kita coba oke disini ini udah kayak blok suaranya bukan kayak padat lagi karena saking padatnya kali ya 1 2 3 4 5 6 7 berarti disini 8 karena 15 berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini satu kita pasang di tengah terus kita pasang di pinggirannya gitu nah kan ini untuk itu doang teman-teman disini 1 oke kita langsung aja disini kita menggunakan hoi 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 oke udah selesai kita kasih lagi di sini di sini satu di sini satu aduh ini piketnya kegegean dan belum terkasih biar dia nggak jadi kayak gini lagi sip sini kita kasih juga oke sini kita kasih lagi karena jadi ini lagi ya bloknya sip udah beres kita kita bikin ininya aku menggunakan farming station ya udah nggak oke disini hoi 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 ternyata udah bisa dipakai itu udah bekas dia nggak mau teman-teman oke disini udah ada satu station kita pasang di tengah aja nah langsung kita upgrade yang ini kita ambil juga fluxnya nah jadi pakai ini kita konek ke Pratama MC network kita cek dulu ya apakah pas untuk farmnya oke pas teman-teman kita punya punya farm gede ya sip kita matikan lagi karena cahayanya cukup ini eh cukup silau waduh kita masukkan nah nah udah mulai bekerja teman-teman sip tuh kan ada efek-efek bonmilnya kalau pakai dart yang ini karena dari dari pupuk gitu kan dari kotoran ayam gitu kotoran ayam wow cepet banget ya pas nggak nih sip pas apakah masih ada sisa oh ini masih ada sisa 48 lagi mungkin kita akan bikin dua lantai aja untuk atasnya teman-teman nah untuk groundnya juga udah bekerja di sini kan tadi nggak ada ininya efek-efeknya sekarang udah ada efek-efeknya karena si tanamannya itu udah kita tanam ya di sini oke sebelah sini masih kosong nah ini dia kekurangan dan ini sip dan udah beres untuk pump diamondnya kita bikin dua lantai teman-teman mungkin yang satunya aku percepat aja oke oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang atas lagi mengisi oke mantap oke langsung kita bikin seednya lagi dari diamond eh ini bukan apa ini material oh ini dia yang atas diamond guys nah ada 35 lumayan oh my god i find enderman disini masa do it dong kita pasang oh ternyata gak otomatis yaudah kita gini aja habis lagi teman teman jadi kita bikin yang banyak dulu dah ya ternyata segitu aja kurang teman teman tuh yang merah aja udah habis lagi oke teman teman udah beres akhirnya setelah beberapa kali aku bikin super young aduh disini sisa 2 lagi yaitu diamond seednya nanti buat di next mungkin aku bikin ini satu ini lagi lah satu tingkat lagi oh disini udah penuh output pull sip karena disini belum aku kasih juga ya untuk conduitnya waduh lupa nih kita belum kasih conduit oke udah aku bikin teman teman nah kita pasang aja disini kita pasin dulu tempatnya bem di sebelah sini oke di sebelah sini kita pasang ini dia oh berarti ini kita hancurkan lah ya untuk jalan untuk jalan lah ya sip kita kasih conduit juga kesini nanti ini masuk kesini terus ini item masuk kesini dan disini nah kita kasih sortir kita ambil dulu sortiran oke disini kita kasih inputnya diamond ini diamond enchant kita masukkan disini sortiran disini teman teman biar yang warna pink itu gak masuk kesini tapi masuk kesini ya nah disini juga kita kasih sortiran biar diamond gak masuk ke chest nah kan ada yang warna pink ini nah ini langsung aja masuk kesini gitu kan dan sip oke udah beres disini kita input dan disini kita apa extractnya kita aktifkan disini juga kita aktifkan extractnya sip nah diamondnya udah pergi teman teman tuh diamondnya pergi masuk masuk pergi kesini nah disini kita bikin crafting otomatisnya yaitu full incense oke bam karena disini belum ada energinya kita pasang satu energi kesini oh my god kamu keluar dari mana kocak aku lagi nerangin bahaya sip malah ada zombie teman teman waduh kita kasih energi disini eh sebelah sini what the hell oke ini salah dan disini salah juga kita ambil dan diamondnya udah udah masuk teman teman disini kita pasang juga nah kita aktifkan nah diamondnya udah mulai kesini sip kita lihat ya nah otomatis kan nge-crafting jadi mereka tinggal masuk kesini ke apa namanya storage room ku teman teman bukan storage room ke storage oke jadi ya kayak gini aja untuk pump diamondnya teman teman oke mungkin di next episode ayo ada saran apa pokoknya di komen aja kalau kalian tau tentang skype factory boleh lah kasih saran juga ya oke teman teman dan untuk pump diamondnya udah beres dan oh iya nanti ada series baru ya bertiga teman teman tapi bukan skype factory ditunggu aja oke dan ada yang nanya bonana kemana dan disini ini word ku teman teman dan bonana juga wordnya soalnya aku kan ini single player jadi bonana gak bisa masuk kesini kalau aku ke bonana bisa masuk teman teman dan nanti ditunggu aja untuk series baru ya masih mod pokoknya ditunggu aja kita bertiga ada siapa aja pokoknya di komen aja bertiga siapa aja oke dan ya mungkin sampai disini dulu perjumpaan saya untuk di skype factory nya jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe di channel pertama MC oke semuanya thank you semuanya dadah bye 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 Sub indo by broth3rmax